Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat putri salju dengan satu kilo tepung kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan satu buah wadah lalu masukkan 550 gram margarin saya menggunakan merek Royal Palmia kemudian tambahkan 150 gram butter saya menggunakan merek Royal Crown kalau menggunakan pul margarin juga boleh ya teman-teman lalu masukkan 140 gram gula halus gula halusnya wajib kita ayak karena gula halus sering bergerindil selanjutnya mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata ini dimixer sekitar 2 menit saja ya teman-teman setelah tercampur rata masukkan 6 kuning telur lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata rapikan sebentar setelah itu masukkan 100 200 gram keju cheddar saya menggunakan merek Pro cheese lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata masukkan 80 gram susu bubuk dengkau 140 gram tepung maizena lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata dimixer sebentar saja ya teman-teman setelah tercampur rata masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah atau kunci biru dimasukkan secara bertahap lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata untuk tepungnya saya masukkan sebanyak 2 tahap ya teman-teman selain dimixer adonannya ini bisa kita uleni menggunakan tangan ataupun spatula tapi jangan diuleni terlalu lama ya supaya adonannya ini lebih cepat tercampur rata disini saya lanjut menguleni menggunakan tangan dan pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih ya kita uleni sampai tercampur rata dan kalis saat menguleni menggunakan tangan seperti ini diuleninnya sebentar saja jangan terlalu lama karena suhu tubuh atau tangan kita hangat nanti pada saat dipanggang adonannya ini bisa melebar ya teman-teman nah ini adonannya sudah bisa dibulatkan atau dipulung ini tandanya adonannya sudah tercampur dengan baik atau kalis ya teman-teman selanjutnya ambil sedikit adonan kemudian untuk sisa adonan wajib kita tutup karena kalau tidak kita tutup adonannya bisa kering dan susah untuk dibentuk ya teman-teman setelah ditutup sisihkan sebentar supaya ukuran putri saljunya sama dan cantik saya ukur menggunakan ukuran sendok takar ukuran 5 mili dan jika ditimbang berat perbagian sekitar 7 gram ya teman-teman selanjutnya ambil satu bagian adonan kemudian pulung atau bulatkan kita bulatkan sampai halus setelah itu taruh di atas loyang dan untuk loyangnya tidak perlu diolesin apapun ya teman-teman lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibulatkan setelah seluruh adonan selesai dibulatkan seperti ini lalu adonan ini siap kita panggang dan sebelumnya oven tangkringnya ini sudah dipanasi menggunakan api sedang cenderung kekecil sekitar 10 menit dan ini oven tangkringnya sudah dalam keadaan panas lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven disini saya masukkan sekaligus 2 loyang saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas lalu kita panggang menggunakan api sedang cenderung kekecil sekitar 40 menit nanti di menit ke 20 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata dan ingat untuk lubang yang di atas dibuka ya teman-teman nah untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi di suhu 140 derajat celsius api atas bawah selama 15 menit dan ini oven listriknya juga sudah dalam keadaan panas lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven kemudian panggang di suhu 140 derajat celsius api atas bawah selama 35 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing nah untuk oven tangkring sudah 20 menit tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata lanjut kita panggang sekitar 20 menit sampai benar-benar matang dan jangan lupa untuk lubang yang di atas tetap dibuka ya teman-teman setelah total pemanggangan sekitar 40 menit ini kue yang di oven tangkring sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven dan yang di oven listrik sudah 35 menit sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven selanjutnya kita siapkan bahan baluran kita ayak 350 gram gula halus gula halusnya wajib kita ayak karena gula halus sering bergerindil nah untuk gula halusnya saya ayak sebanyak 2 tahap ya teman-teman setelah diayak lalu masukkan 1 saset susu bubuk denkau setara dengan 27 gram atau 3 sendok makan lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata nah ini adalah kue dari hasil panggangan oven tangkring matangnya merata dan tidak gosong dan yang ini dari oven listrik juga sama matangnya merata saat kuenya masih dalam keadaan hangat langsung kita baluri dengan bahan baluran yang sudah kita buat supaya gulanya ini menempel ke kuenya disini saya baluri sebanyak 2 kali ya teman-teman yang pertama pada saat kuenya masih dalam keadaan hangat dan yang kedua pada saat kuenya sudah dalam keadaan dingin ya nah ini sudah selesai untuk baluran yang pertama selanjutnya kita baluri lagi untuk baluran yang kedua setelah seluruh kue selesai dibaluri sampai 2 kali ini masih ada sisa bahan balurannya lalu saya taburi dengan cara diayak selanjutnya masukkan kue putri salju ke dalam toples nah ini dia kue putri saljunya sudah jadi satu resep ini menghasilkan 5 toples ukuran 500 gram dan masih ada sisa sekitar 25 biji ya teman-teman kue putri salju ini buatnya sangat gampang tanpa menggunakan cetakan hasilnya sangat cantik rasanya super duper mantul super duper enak pecah dan lumer di mulut ini enak banget recommended banget dan wajib dicoba ya teman-teman ini harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share, like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati